Halo Sase Lovers, kali ini saya akan memberikan tips cara agar perkedel kentang tidak hancur. Nah Sase Lovers wajib banget nih menghindari 5 hal berikut. Yang pertama, menggunakan sembarang kentang. Jenis kentang ternyata sangat berpengaruh pada hasil akhir perkedel loh. Membuat perkedel paling baik menggunakan kentang jenis test, karena kandungan air yang sedikit. Kandungan air yang sedikit akan membuat kentang lumat jadi lebih padat. Yang kedua, jangan rebus kentang dalam keadaan terkupas kulitnya, karena akan membuat kentang lebih banyak menyerap air. Jika Sase Lovers ingin merebus atau mengukus kentang, kukus bersama kulitnya dalam keadaan utuh tanpa terpotong. Cara ini membuat kentang lebih tidak banyak menyerap air. Yang ketiga, menggoreng kentang. Beberapa orang tidak mau menggoreng kentang sebelum dihaluskan. Alesannya kentang akan menjadi berniak dan langsungnya terkebel menjadi kukurniak. Padahal, hal tersebut lebih besar loh, Sase Lovers. Daripada direbus atau digukus, paling baik mematalkan kentang dengan cara digoreng. Yang keempat, campuran bahan berlemak. Jangan banyak menambahkan bahan berlemak seperti mentega atau daging yang terlalu berlemak, apalagi susu cair. Ada baiknya, Sase Lovers gunakan susu bubuk. Yang kelima, perhatikan teknik menggoreng. Selanjutnya, kita perlu perhatikan cara menggorengnya. Selain dilapisi telur, menggoreng perkedel juga butuh teknik yang tepat. Jangan menggunakan api yang terlalu kecil. Api yang kecil membuat proses menggoreng jadi lama. Selama proses menggorengan yang lama inilah, perkedel akan jadi pecah. Jadi, selalu gunakan api sedang dengan minyak yang sudah panas betul saat menggoreng perkedel. Itu tadi 5 cara agar perkedel kentang tidak hancur. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye!